4 kali menjadi juara kejuaraan panjat tebing Asia dan menjadi atlet Tiongkok pertama yang memenangkan olahraga ekstrim X-Game. Namun sebuah kecelakaan mobil pada tahun 2011 membuat tubuh bagian bawahnya tidak dapat bergerak. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Lai untuk membiasakan diri. Tepat 5 tahun setelah kecelakaan, ia memutuskan memanjat tebing setinggi 495 meter meski harus menggunakan kursi roda. Ia juga terus berlatih tinju, anggar dan tenis meja, meski dalam kondisi tidak normal.